Ini warga saya, kita langkah ke tempat ini. Video seorang pria ngamuk di dalam ruangan rumah sakit viral di media sosial. Pria berkaus kuning dan memakai celahat pendek itu marah karena tidak terima ada warga yang diduga ditelantarkan pihak rumah sakit. Berdasarkan informasi yang diterima, dari sumber terpercaya peristiwa ini terjadi di salah satu rumah sekit wasta di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang pada minggu 13 Juni 2022. Pria berkaus kuning itu tak lain adalah Kades Duren, Kecamatan Kelari, Abdul Halim alias Eben Halim. Eben Halim mengamuk dan teriak di rumah sakit lantaran kecewa ada warganya yang ditelantarkan oleh perawat dan dokter rumah sakit tersebut. Dikit tahui, Eben Halim memang dikenal sangat dihormati oleh warganya di desa Duren. Ia dikenal tegas, pemberani, dan penyayang bagi warga. Usianya sudah 63 tahun dan dia sudah menjabat 3 periode sebagai kepala desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Ia dikenal tegas, pemberani, dan pemberani. Ia dikenal tegas, pemberani, dan penyayang bagi warga. Ia dikenal tegas kecewa ini dan pemberani. Ia dikenal tegas juga lagi, pemberani, dan pemberani. Tawar kecewa ini, dikenal tegas.